Pemirsa speedboot yang membawa rombongan paslon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Benny Laos, terbakar. 6 orang meninggal dunia akibat kebakaran ini, termasuk sang calon gubernur. Speedboot milik calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Benny Laos, terbakar hebat di pelabuhan Bobong kecamatan Thaliabu Barat, Pulau Thaliabu, Maluku Utara. Dari informasi, kejadian kebakaran ini bermula ketika Benny Laos dan rombongan kampanye berjumlah sekitar 72 orang sedang berada dalam speedboot yang bersandar di dermaga pelabuhan Bobong. Speedboot itu kemudian miring lalu tenggelam yang diikuti kepulauan asap hitam dan juga kewaran api yang besar. Saatnya api yang tidak terkenal itu mulai membesar semua penumpang yang ada dalam kapal, termasuk Benny Laos dan istrinya, dan juga calon Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Tes, dan juga anggota DPRD Maluku Utara, Esther Tanti, panik untuk melambatkan diri ke tepi pantai, yang kemudian dikerumuni oleh warga dan juga petugas. Kebahan api tidak mampu dipadamkan hingga terus membakar speedboot sampai ludes. Dalam insiden ini, 6 orang meninggal dunia, termasuk calon gubernur nomor urut 4, Maluku Utara, Benny Laos. Dari data sementara, selain Benny Laos, korban lain atas nama Esther Tantri yang merupakan anggota DPRD Maluku Utara dari Partai Demokrat, kemudian Mubin Awahid yang merupakan Ketua Dewan BIPI 6 Wilayah atau DPW P3 Maluku Utara, anggota Polresulat, Hamdani Muabunabot, dan dua orang penumpang lainnya yaitu Nasrun dan Mahsudi Odemuisi. Sementara itu, Cawagup Sabri Sahe dilaporkan mengalami luka serius dan tengah menjadi pemeriksaan intensif. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sanghaci, Ayus Bapurkan. Dan pemerintah untuk mengetahui informasi terkini soal terbakarnya kapal rompongan calon gubernur Benny Laos sudah tersambung bersama kami, Fatur Rahman, Kepala Basar Nas Ternate. Selamat malam, Pak Fatur. Selamat malam. Baik, Pak Fatur kami ingin pastikan kembali terkait dengan jumlah korban meninggal dunia. Apakah masih di angka 6 orang saja, Pak? Baik, dapat kami sampaikan untuk jumlah korban yang meninggal dunia masih tetap, sesuai dengan apa yang diinformasikan dari awal, sebanyak 6 orang. Oke, baik terkait jumlah total orang yang menumpangi kapal dan juga jumlah korban total, ini 10 orang atau masih ada kemungkinan bertambah, Pak Fatur? Baik, dapat kami sampaikan dari hasil data terakhir yang kami peroleh dari tim yang berada di lapangan, sebanyak total keseluruhan adalah sebanyak 33 orang. Dari 33 orang, 6 orang dalam kondisi meninggal, 10 orang kondisi luka ringan maupun luka berat, sebanyak 10 orang, dan 17 orang dalam kondisi selamat. Demikian. Berarti ada 10 orang yang luka-luka, itu dirawatnya di mana, Pak? Apakah masih dalam kondisi yang kritis atau sudah membaik kondisinya? Untuk yang 10 orang itu dirawat di rumah sakit umum Bobong. Oke, masih dirawat di rumah sakit. Terkait dengan korban, apakah sudah dipastikan, Pak? Sudah tidak ada korban yang masih ada di dalam kapal yang terbakar? Baik, dapat kami sampaikan untuk kapal sendiri, sampai saat ini kapal sudah ditarik menuju ke tepi pantai, dan sudah dipastikan di dalam kapal tersebut tidak ada lagi korban. Jadi total yang kami dapatkan dari tim yang berada di lapangan sebanyak 33. Ini pun dari kapal yang ditarik itu informasinya kami dapatkan pada pukul 20.21 oleh sahabandar Wilker Bobong, menginformasikan bahwa speedboot yang mengalami terbakar, speedboot Bela 72 yang mengalami terbakar, sudah ditarik dan sudah posisinya berada di tepi pantai. Baik, Pak Fatur. Terkait jenazah Beni Laos yang meninggal dunia akibat insiden tadi, Pak, apakah sudah diserahkan ke pihak keluarga atau masih ada di lokasi, Pak? Untuk jenazah sendiri, untuk calon gubernur Maluku Utara, untuk saat ini kami belum monitor terkait apakah masih berada di lokasi rumah sakit, demikian. Oke, baik. Ini kan ada indikasi ataupun dugaan terbakarnya kapal ini karena mengisi bahan bakar saat mesin masih menyala. Apakah sejauh ini sudah ada informasi terkait penyelidikan penyebab dari kebakaran ini, Pak? Untuk penyelidikan akan dilaksanakan nantinya oleh dari pepolisian maupun dari KNKT. Untuk dari Basanas sendiri tidak melaksanakan untuk penyelidikan. Basanas hanya melaksanakan proses evakuasi dan melaksanakan koordinasi terhadap proses tersebut. Baik, terkait dengan evakuasi yang dilakukan tadi, Pak Fathur, apakah ada kendala yang berarti? Apakah terkait dengan kondisi kapal yang masih terbakar atau kondisi di Medan, Pak? Kalau untuk pada saat terjadinya kebakaran tersebut, tim gabungan yang sudah ada di lokasi, itu begitu adanya info tersebut dan melihat kejadian tersebut langsung membantu proses evakuasi. Kalau kesulitan, memang terjadi kesulitan karena adanya terbakarnya speedboot tersebut. Baik, terima kasih Pak Fathur Rahman, Kepala Basanas Ternate, sudah bergabung bersama kami di A Newsroom. Selamat malam, Pak Fathur. Selamat malam. Selamat malam.